ESK Season 300, Klan Kera Darah Siapa? Segera setelah pria berbaju hijau mendekati alam kera darah, dua ahli roh sejati dari alam kera darah muncul, menghalangi jalannya, dan berteriak. Pria berbaju hijau itu tersenyum dan berkata, di bawah Suzimo, datanglah untuk mengunjungi orang tua. Suzimo meninggalkan dunia pedang kali ini dan mengundurkan diri sebagai master puncak dari puncak pedang ke-9. Dia tidak berniat untuk terus bersembunyi, tetapi untuk mengembalikan nama aslinya. Di satu sisi, basis kultivasinya semakin panjang dan dia memiliki tingkat perlindungan diri tertentu. Di sisi lain, itu juga berasal dari kekuatan dewa bela diri. Pria tua Dua roh sejati dari klan kera darah mengerutkan kening dan melihat ke atas dan ke bawah Suzimo, dengan jejak pengawasan di mata mereka. Pria berbaju biru itu tampak seperti pria berdebu, seharusnya dia datang dari jauh. Pembangkit tenaga roh sejati yang melintasi langit berbintang dari jarak jauh akan menghadapi banyak bahaya tak terduga yang dapat digambarkan sebagai kehidupan sembilan kematian. Roh sejati manusia ini terlihat sedikit lemah, tetapi dia tidak menyangka memiliki keberanian dan metode seperti itu. Siapa nama orang tuamu? Roh sejati klan kera darah di sebelah kiri bertanya. Tidak tahu. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit. Dua roh sejati dari klan kera darah menjadi gelap, berpikir bahwa Suzimo sedang bermain dengan mereka dan akan marah. Suzimo berbicara lagi dan berkata, orang tua itu berasal dari benua surgawi yang sunyi di alam bawah. Ketika dia berada di alam bawah, dia tidak memiliki nama atau nama, jadi saya tidak tahu nama apa yang akan dia miliki. Setelah kenaikannya, benua sunyi surgawi. Roh sejati klan kera darah di sebelah kanan sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara rendah, mungkin kakak senior Yuan Huang. Bisa jadi. Yang di sebelah kiri berkata, guru pernah bertanya pada kakak senior Yuan Huang. Dia sepertinya telah menyebutkan dari mana asalnya, jadi dia menggunakan nama ini. Dua roh sejati dari klan kera darah melihat bahwa ekspresi Suzimo baik, kata-katanya tulus, dan sepertinya tidak palsu, dan wajah mereka sangat waspada. Kamu ikuti aku. Roh sejati klan kera darah di sebelah kiri berbalik, menuju gunung berwarna darah, dan berkata, baru-baru ini, ada pertempuran roh sejati di klan. Kakak senior Yuan Huang juga merupakan kandidat populer untuk yang pertama. Semangat sejati. Oh. Mata Suzimo berbinar. Tampaknya monyet tidak hanya memiliki kehidupan yang baik, di dunia kera darah, tetapi juga telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi, dan diharapkan untuk bersaing memperebutkan gelar roh sejati pertama di klan. Kamu belum menanyakan nama orang tahu itu? Tanya Suzimo. Namaku Yuan An. Roh sejati klan kera darah menjawab. Keduanya berpacu sepanjang jalan, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di sekitar gunung Scarlet. Begitu dia mendekat, Suzimo mendengar tangisan kera darah, bergema di antara banyak pohon kuno di puncak gunung, dan itu sangat hidup. Suzimo melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa ada banyak kera darah berkumpul di dekat puncak gunung berwarna darah, dan pohon-pohon kuno penuh dengan sosok, padat, tak terhitung jumlahnya, dan peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat postur ini, pertempuran roh sejati ini juga merupakan peristiwa langka di dunia kera darah. Di kaki gunung, 10 platform batu besar dibangun, dan di setiap platform batu, ada dua suku kera darah yang saling bertarung. Di puncak Scarlet, masih ada daftar besar yang dipasang, kosong di atasnya. Yuan An menjelaskan, 10 platform batu adalah platform pertempuran klan kami, dan daftarnya adalah daftar pertempuran. Setiap kali roh sejati bertarung, hanya 10 anggota klan teratas yang dapat tetap berada di daftar pertempuran. Nama, Suzimo menganggup dan melihat sekeliling, mencari jejak monyet itu. Kakak senior Yuan Huang ada di sana. Yuan An menunjuk ke kejauhan. Suzimo melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa. Klan kera darah di kejauhan duduk bersila, memejamkan mata, menghadap ke arah mereka, tetapi Suzimo masih mengenalinya sekilas. Klan kera darah bernama Yuan Huang ini adalah monyet. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, monyet telah banyak berubah, tubuhnya jelas jauh lebih tinggi dan kekar, lengannya menjadi lebih panjang dan luar biasa kuat. Kakak senior Yuan Huang baru saja bertengkar, dan dia mengatur nafasnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jangan ganggu dia untuk saat ini. Yuan An tidak membawa Suzimo untuk melanjutkan, tetapi turun ke pinggiran, dan berkata dengan suara yang dalam, sepuluh besar dalam pertempuran roh sejati semuanya diperebutkan, dan ada pertempuran peringkat terakhir. Ketika pertempuran peringkat adalah selesai, kamu bisa pergi lagi. Belum terlambat untuk berkunjung. Juga. Melihat monyet itu baik-baik saja, Suzimo tidak terburu-buru untuk bertemu satu sama lain, jadi dia melihat metode monyet itu. Suzimo melihatnya, selain banyak roh sejati yang menyaksikan suku kera darah dan berpartisipasi dalam pertempuran, enam raja juga memimpin pertempuran roh sejati dari suku kera darah ini. Tidak butuh waktu lama untuk pertempuran peringkat sepuluh besar dimulai. Suzimo memperhatikan bahwa di antara sepuluh suku kera darah teratas, dua dari tingkat kultifasi mereka hanya dalam periode kosong dan gelap, dan monyet adalah salah satunya. Delapan orang yang tersisa semuanya dalam periode kekosongan. Monyet dapat berada di daftar pertempuran dengan alam kehampaan dan kegelapan, dan bahkan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar roh sejati pertama. Sepertinya memang ada beberapa cara. Siapa itu? Mata Suzimo jatuh pada kera darah di antara sepuluh besar, dan dia bertanya dengan suara rendah. Kera darah ini memiliki wajah gelap, mata yang sangat galak, rambut tebal, dan darah yang sangat kuat. Bahkan jika berdiri jauh, Suzimo bisa merasakan darahnya yang kuat. Darah kera darah ini jelas jauh lebih baik daripada sembilan orang lainnya, dan itu jelas merupakan lawan terbesar monyet. Ketika Yuan An mendengar Suzimo bertanya tentang orang ini, dia tanpa sadar mengerutkan kening, matanya mengelak, ekspresinya agak aneh, sepertinya menakutkan, dan sepertinya menjijikan. Dia adalah masian. Yuan An menjawab. Suzimo bertanya lagi, bagaimana nama keluarganya mah? Keluarga kera darah mengambil nama keluarga Yuan, dia bisa mengerti, dari mana nama keluarga ma ini berasal. Yuan An sedikit melengkungkan bibirnya dan berkata, orang-orang memiliki asal yang berbeda, dan identitas serta darah mereka jauh lebih mulia daripada kita, jadi mereka secara alami tidak ada bandingannya. Suzimo bisa mendengar ada sesuatu dalam kata-kata Yuan An. Di antara kera darah di sekitar, memang ada beberapa kera darah berkumpul, yang terlihat sedikit berbeda dari kera darah seperti monyet dan Yuan An. Yang paling jelas adalah bahwa kera darah ini memiliki wajah gelap dan lebih tinggi dan lebih kuat. Sebelum dia bisa melanjutkan pertanyaan, pertempuran di platform pertempuran telah pecah. Sepuluh kera darah berduel berpasangan. Apa yang dihadapi monyet adalah roh sejati dari kekosongan lubang, dan kedua belah pihak saling bertabrakan segera setelah mereka memulai pertempuran. Pertempuran jarak dekat sangat sengit. Meskipun tingkat budidaya monyet lebih rendah, itu tidak lemah dalam pertempuran jarak dekat. Apalagi niat untuk bertarung di tubuh monyet itu jelas menekan lawan, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia. Su Zemo menganggup diam-diam. Jika tidak ada kecelakaan, pertempuran ini harus dimenangkan oleh monyet. Pada saat ini, di platform pertempuran lainnya, sebuah kelainan menonjol. Seekor kera darah terluka parah dan dikalahkan, berbalik dan berlari, hendak melarikan diri dari platform pertempuran. Namun, dia disusul oleh kera darah tinggi dan gelap di sisi yang berlawanan. Dia menghancurkannya dengan tongkat dan menghancurkan penutup Tian Ling, sehingga jiwanya berserakan dan tubuhnya mati. Hati Su Zemo bergetar dan sedikit menyipit. Awal terlalu kejam. Pada saat ini, semuanya terburu-buru untuk membunuh. Saya sudah lama mendengar bahwa klan kera darah berani dan galak dan sangat militan, apakah benar mereka begitu kejam terhadap orang-orang dari klan yang sama? Jelas bahwa pemenang baru saja diputuskan, benar-benar tidak perlu terburu-buru sampai akhir. Atau ada alasan lain untuk ini? Sebelum Su Zemo bisa mengerti, pemenangnya juga diputuskan di medan perang lain. Tepatnya, itu memisahkan hidup dan mati. Kuda itu memukul-mukul dadanya dan melolong, sangat bersemangat, memegang tombak di tangannya yang lain, menusuk kepala kera darah yang berlawanan, dan mengaduknya. Mayat kera darah tanpa kepala jatuh dalam genangan darah, kejang-kejang tanpa sadar, dan mati dalam keadaan menyedihkan. Bab 2.992 Su Zemo mengalihkan pandangannya sedikit dan melirik Yuan An di sampingnya. Mengenai darah brutal di platform pertempuran, mata Yuan An dengan jelas memancarkan kilatan kemarahan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hal yang sama berlaku untuk kera darah lainnya. Melihat pemandangan seperti itu, kera darah ini tampaknya sedikit terbiasa. Meskipun marah, mereka tidak menunjukkan keinginan bertarung yang terlalu kuat. Bahkan enam raja kera darah yang dipimpin tidak maju untuk menghentikan mereka. Su Zemo memperhatikan bahwa di antara enam raja dunia kera darah, dua adalah kera darah dengan wajah lebih gelap dan sosok yang lebih tinggi. Pertempuran roh sejati dalam klan kera darahmu, hidup atau mati? Tanya Su Zemo. Yuan An terdiam sebelum berkata, secara teori, tidak ada aturan dan batasan, terlepas dari hidup atau mati. Kata-kata Yuan An, jelas masih tersisa setengah kalimat. Su Zemo merenung, saya pikir dua roh sejati dari alam kera darah yang baru saja membunuh mereka tampaknya agak berbeda dari Anda. Mereka seharusnya memiliki garis keturunan yang berbeda, kan? Di antara sepuluh ribu ras, situasi ini sangat umum. Misalnya, di klan naga, ada lima nadi naga, naga bertanduk, naga biru, dan naga lilin. Mereka adalah klan naga yang sama, tetapi garis keturunan mereka sangat berbeda. Yuan An mengangguk, tanpa menyembunyikannya, dan berkata, tebakan taois benar. Kedua orang itu sekarang termasuk dalam barisan monyet kuda. Ada empat pembuluh darah di kera dan monyet. Dua kelompok paling umum di dunia kera darah saat ini adalah kera darah dan monyet kuda. Su Zemo mengangguk. Namun, mereka milik garis yang sama dari monyet kuda, dan kuda di platform pertempuran memiliki garis keturunan khusus, yang jelas jauh lebih baik daripada orang lain. Selama percakapan antara keduanya, tiga platform pertempuran yang tersisa juga telah memutuskan pemenangnya. Dalam tiga pertempuran roh sejati ini, enam roh sejati, termasuk monyet, semuanya adalah kera darah. Meskipun kedua belah pihak bertarung dengan sengit, mereka tidak bangkit dalam pertempuran hidup dan mati. Begitu pemenang ditentukan, mereka segera berhenti bertarung dan berjalan keluar dari medan perang. Sepertinya ada beberapa konflik keluhan antara garis kera darah dan garis kera kuda. Su Zimo berpikir diam-diam di dalam hatinya. Setelah putaran pertama pertempuran, lima orang menang, dan monyet adalah salah satunya. Di babak kedua perang roh sejati, lima orang menarik banyak terlebih dahulu, dan ada total lima token. Gambarlah semangat sebenarnya dari token No. Empat dan token No. Lima, lawan satu game terlebih dahulu, tentukan pemenangnya, dan jadilah unggulan No. Empat, kemudian, nomor satu melawan nomor empat, nomor dua melawan nomor tiga, duel dua lawan dua. Urutan undian keluar dengan cepat, monyet nomor satu, mahuan nomor dua, Yuan Cheng nomor tiga, Mas Yao nomor empat, Yuan Chi nomor lima. Nomor empat dan nomor lima adalah dua garis keturunan dari dunia kera darah. Dalam pertempuran roh sejati barusan, Mas Yao juga membunuh roh sejati suku kera berdarah lainnya. Mas Yao menyeringai pada Yuan Chi dan mengaitkan jari-jarinya. Yuan Chi tidak mengatakan sepatah kata pun, dan membawa tongkat panjang di medan perang, pertempuran pecah seketika. Mereka yang bisa masuk ke lima besar daftar pertempuran secara alami tidak mudah untuk disaingi. Mas Yao menyerang dengan ganas dan arogan. Yuan Chi sangat tenang, tidak terburu-buru, menyerang dengan pertahanan, meneteskan air. Kedua belah pihak berada dalam kebuntuan untuk waktu yang lama, serangan Mas Yao berangsur-angsur menurun, dan Yuan Chi mulai melawan dan secara bertahap menang. Setelah beberapa saat pertempuran, denyut nadi Yuan Chi melonjak dan momentumnya tiba-tiba melonjak. Dengan raungan panjang, dia menerobos pertahanan Mas Yao, dan tongkat besi melaju lurus ke dalam dan menghancurkan penutup Tianling. Jika tongkat ini dipukul, kepala Mas Yao pasti bisa terkoyak dan dia mati di tempat. Melihat bahwa Mas Yao tidak bisa menahan dan hampir mati di tempat, tongkat besi Yuan Chi digantung di penutup Tianling Mas Yao, tetapi tiba-tiba berhenti. Su Zimo sedikit mengernyit. Hubungan antara dua pembuluh darah tampaknya berbeda dari apa yang awalnya dia harapkan. Jika ada semacam konflik keluhan antara dua garis, garis kera kuda sangat berdarah dingin dan kejam, dan baru saja membunuh suku yang berhubungan dengan darah. Mengapa garis kera darah memiliki ruang? Melihat Yuan Chi di panggung pertempuran berhenti, Yuan An di sebelahnya tidak marah, tetapi menghela nafas lega. Kera darah lainnya tidak terkejut dengan pemandangan ini. Karena ini adalah hidup atau mati, untuk apa kera darahmu berhati-hati. Su Zimo bertanya tiba-tiba. Yuan An terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka Su Zimo akan melihat anomali begitu cepat. Dia tampak sedikit malu, dia berhenti, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di medan perang. Dalam pertempuran ini, kemenangan asli telah dibagi. Tapi saat Yuan Chi mengambil tongkat dan hendak berbalik dan pergi, Mas Yao yang berlawanan tiba-tiba menembak, terus melepaskan trik rahasia. Yuan Chi tertangkap dengan kaki datar dan menderita luka parah tanpa melawan beberapa kali. Dan Mas Yao tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Dia membunuhnya dengan tongkat, dan jiwanya mati. Perubahan ini menyebabkan kegemparan. Selama seluruh proses, hanya ada tiga atau dua nafas. Ketika semua orang bereaksi, Yuan Chi sudah mati di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tercela dan tak tahu malu. Di antara suku kera darah, ada semburan teriakan dan kegembiraan. Mas Yao tertawa dengan arogan, tongkat panjang itu menunjuk kebanyak kera berdarah di bawah, dan berkata dengan keras, siapa yang bisa naik ke panggung untuk bertarung. Meskipun banyak suku kera darah sangat marah, tidak ada yang melangkah maju ketika mereka mendengar kalimat ini. Suzimo memandangi enam raja yang duduk di tempat tinggi dan memimpin pertempuran roh sejati. Jika ini masalahnya, tidak satu pun dari enam raja yang akan berdiri dan menegakkan keadilan, masalah dunia kera darah mungkin lebih serius daripada yang dia kira. Di antara enam raja, salah satu raja kera darah perlahan bangkit, menekan tangannya dengan kosong, dan menunggu sampai keributan dan kutukan di sekitarnya berangsur-angsur meredah, sebelum dia melihat kedua raja monyet kuda yang duduk di sampingnya. Dua, dalam pertempuran ini, jelas bahwa kemenangan sudah terbagi. Anak buah Yuan Chi penuh belas kasihan, tetapi Mas Yao menyerang dari belakang dan bergegas membunuhnya. Itu akan terlalu keras. Haha. Salah satu raja monyet kuda mencibir, kemenangan atau kekalahan dibagi. Terlepas dari hidup atau mati di platform pertempuran, tidak ada titik lahir atau mati, tidak ada kemenangan atau kekalahan. Itu adalah kecerobohannya, kurangnya keterampilannya, dan dibunuh oleh orang lain, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu. Ketika raja kera darah mendengar kata-kata ini, wajahnya memerah dan wajahnya marah. Di antara tiga raja kera darah yang tersisa, ada yang diam dan ada yang menghela nafas. Yang terakhir mengulurkan tangannya, mengambil raja kera darah, dan berbisik, bautian, lupakan saja. Raja kera pemecah langit mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa, masih dengan dingin menatap dua raja ratu kuda di sampingnya. Kesadaran Su Zimo bergerak. Karena kultifasi raja kera pemecah surga adalah milik gua langit Daceng, dan dua raja monyet kuda hanyalah Xiao Tian Xiao Cheng. Tapi raja kera potian dan tiga raja kera darah lainnya jelas sangat iri pada dua raja monyet kuda. Bagaimana? Raja kera kuda melihat raja kera potian berdiri diam, masih menatapnya dengan dingin, wajahnya tenggelam, dia perlahan bangkit, dan bertanya dengan suara dingin, apakah kamu ingin mengguncang langit? Mata Su Zimo bergerak dan mendarat ditanda di pinggang raja monyet kuda. Upil matanya menyusut dan cahaya dingin melintas. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Feng Tian Ling. Token ini mewakili asal-usul Raja Monyet Kuda. Feng Tian. Su Zimo tidak menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang dari alam Feng Tian di alam keradarah, dan dia akan tetap menjadi raja. Mungkin, lebih dari satu. Bab 2993. Apakah kamu tahu Feng Tian Ling? Yuan An menatap Su Zimo dengan heran. Su Zimo mengangguk tanpa banyak bicara. Yuan An menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya, tersenyum mengejek, dan berkata, Karena kamu tahu urutan surga, kamu harus tahu bahwa mereka milik alam surga dan melakukan segala sesuatu di surga. Siapa yang berani menantang? Menghadapi pertanyaan Raja Kera Kuda, Raja Kera pemecah langit tampaknya tidak mampu menahan tekanan tertentu, mengertakkan gigi, dan duduk perlahan. Klan Kera Darah secara bertahap menjadi tenang. Tawa yang datang dari kelompok monyet kuda terlihat sangat keras. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Klan Kera Darah telah kehilangan semangat dan energi yang seharusnya dia miliki, dan keinginannya tertekan. Su Zimo bertanya, karena pertarungan roh sejati tidak peduli apakah itu hidup atau mati, bagaimana dengan membunuh lawan? Hidup untuk hidup. Yuan An berkata, selain itu, bukan hanya suku yang membunuh orang yang membayar untuk hidup mereka. Orang tua, saudara laki-laki, dan pewaris suku ini, dan setiap suku Kera Darah yang memiliki hubungan dengannya, akan dipenjara dan dikubur untuk lain. Tanyakan saja, dalam hal ini, apakah kamu berani membunuh orang lain? Su Zimo terdiam. Yuan An mengepalkan tinjunya sedikit, emosinya menjadi sedikit gelisah, dan dia berbisik, bukannya Klan Kera Darahku tidak berdarah, tetapi Klan Kera Darahku telah mengalami terlalu banyak penderitaan sejak tahun-tahun tanpa akhir. Aku baru saja memberitahumu bahwa Kera dan monyet awalnya memiliki empat pembuluh darah, di mana monyet batu punah pada akhir era pertempuran. Garis Kera telah punah dikera berdarah di kehidupan ini. Apa yang akhirnya didapat dari darah kita? Monyet kuda menyerah dalam satu baris dan menjadi anjing yang berlari di alam fengtian. Setidaknya garis Kera Darahku tidak menyerah. Su Zimo menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia tahu penderitaan Kera Darah, tekanan yang mereka hadapi, dan memahami pilihan yang dibuat Kera Darah ini. Melanjutkan pertarungan, garis Kera Darah juga akan melangkah ke belakang Kera Batu dan Kera dua garis. Seperti yang dikatakan Yuan An, sangat jarang garis Kera Darah tidak bertekuk lutut dan menyerah. Terlebih lagi, dalam kehidupan ini, hanya garis Kera Darah yang berani mempertanyakan ranah fengtian, dan bahkan memiliki konflik langsung dengannya, yang akhirnya menyebabkan bencana Kera Darah dan hampir dimusnahkan. Tiga ribu di alam atas, dan hanya Klan Kera Darah yang memiliki keberanian dan darah ini. Hanya saja, selama bertahun-tahun, di bawah tekanan pengkhianat dan ranah fengtian, pertumpahan darah Klan Kera Darah secara bertahap telah musnah, dan semangat pertempuran langit dan bumi telah menghilang. Yuan An berangsur-angsur menjadi tenang dan menyadari bahwa dia sedikit nakal, dan kemudian berkata, Daois, setelah berbicara begitu banyak, Aku Membuatmu Tertawa. Suzimo tidak memiliki sedikitpun penghinaan di matanya, ekspresinya serius, dan dia membungkukkan tangannya untuk memberi hormat. Putaran kedua pertempuran roh sejati belum berakhir. Ada empat orang yang tersisa dalam duel, dan Monyet No. Satu bermain melawan Mas Yao, yang baru saja membunuh roh sebenarnya dari Blut Aperace. Di sisi lain, Mas Yan, No. Dua, bertarung melawan roh sejati Klan Kera Darah di No. Melihat pertandingan ini, Yuan An menoleh dan berkata, kakak senior Yuan Huang beruntung. Dia memiliki peluang lebih baik untuk menang melawan Mas Yao. Jika melawan kuda di babak ini, saya khawatir itu akan keluar lebih awal. Suzimo telah lama menyadari bahwa dia berasal dari Klan Monyet Kuda, tetapi darah kuda itu jelas lebih kuat, jauh lebih baik daripada anggota klan lainnya. Garis keturunan Mas Juan tampaknya agak istimewa, apa latar belakangnya? Tanya Suzimo. Yuan An melirik Suzimo dengan heran, dan berseru, Daois memiliki penglihatan yang cerdas. Setelah jeda, Yuan Ancai berkata, dalam barisan Kera Kuda, ada garis darah kuat yang sangat langka yang disebut Kera Kuda Akasari. Monyet Kuda Akasiri tahu yin dan yang, mengenal orang, pandai masuk dan keluar, menghindari kematian dan memperpanjang hidup, kuda itu adalah garis keturunan. Ketika keduanya berbicara, pertempuran terjadi di medan perang. Suzimo merenung, lalu bertanya, karena ada darah kuat semacam ini di garis keturunan Monyet Kuda, apakah itu juga di tiga garis keturunan lainnya? Tentu saja. Yuan An menganggup dan berkata, garis keturunan terkuat yang terbangun di garis Monyet Batu, bernama Monyet Batu Lingming, dapat mengomunikasikan perubahan, mengetahui waktu langit, mengetahui tempat yang tepat, dan memindahkan bintang dan berkelahi. Garis keturunan Kera tertinggi yang terbangun disebut Kera Bertelinga 6. Ia pandai mendengarkan suara, dapat merasakan, mengetahui sebelum dan sesudah, semuanya jelas. Dan garis keturunan terkuat yang terbangun di garis Kera Darah kita adalah Kera Darah yang membangunkan lengan, mengambil matahari dan bulan, mengecilkan gunung, membedakan kesalahan, dan membuat sesuatu terjadi. Berbicara tentang ini, Yuan An melihat Monyet di platform pertempuran lagi, dan dia berhenti berbicara, faktanya, kakak senior Yuan Huang telah terbangun dengan darah, tapi, hanya apa? tanya Su Zimo. Yuan An dengan menyesal berkata, setelah bencana Kera Darah, Monyet Kuda menyerah ke surga, mengendalikan dan memantau dunia Kera Darah, dan melarang suku keluar. Akibatnya, kakak senior Yuan Huang tidak memiliki kesempatan, dan kebangkitan garis keturunan hanya 1 atau 2-12 derajat, jauh dari mencapai keadaan puncak Kera yang mengeluarkan darah. Keduanya berbicara sebentar, dan dua pertempuran di platform pertempuran akan segera ditentukan. Mahuan mengandalkan energi dan darah yang kuat dari Kera Kuda Akajiri, dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali, bermain dengan lawannya seperti kucing dan tikus, mengendalikan situasi. Di sisi lain, tingkat budidaya Monyet lebih rendah, tetapi mengandalkan teknik rahasia yang kuat, kekuatan tempurnya naik ke tingkat tahap kekosongan. Su Zimo telah melihat metode rahasia ini dengan matanya sendiri. Ketika hari ke-10 Malapetaka Zen Wu turun ke Dewa Seni Beladiri, Kaisar yang bertarung pernah merilis metode serupa. Menurut deskripsi Yuan An, kera darah dapat mengambil matahari dan bulan dan mengecilkan gunung, menunjukkan kekuatannya yang besar dan yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat. Terlebih lagi, di dalam Monyet, Su Zimo bisa merasakan keinginan kuat untuk bertarung, sulit diatur dan tak kenal takut. Di bawah penindasan momentum ini, Mas Yao terus mundur. Mati. Pada saat ini, Mas Yuan sepertinya tidak mau terus bermain dengannya, dia penuh energi dan darah, melambai pada Chang Ge, menerobos pertahanan roh sejati klan Kera Darah, melaju lurus ke dalam, dan langsung menusup kepala lawan. Di sisi lain, pemenang juga telah dibagi. Setelah kerja keras terus-menerus, lengan Mas Yao sakit dan tidak bisa memegang tongkat panjang, dia diterbangkan oleh Monyet. Namun, menghadapi Mas Yao dengan tangan kosong, Monyet itu tidak berhenti, cahaya ganas di matanya berkedip, dia mengambil tongkat panjangnya dan menghempaskannya ke arah topi Tianling Mas Yao. Baik. Wajah Mas Yao berubah. Momentum dan niat membunuh yang dilepaskan oleh tongkat ini benar-benar berbeda dari situasi barusan. Tidak, dia akan membunuhku. Pikiran ini melintas di benak Mas Yao, dan dia terkejut, sebelum dia bisa memikirkannya, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraih tongkat monyet. Ledakan. Tongkat panjang itu hancur, dan digenggam erat oleh tangan besar Mas Yao. Klik. Suara retak tulang. Dalam rasa sakit yang parah, Mas Yao menatap monyet itu dan berteriak, kamu berani membunuhku. Akulah yang membunuhmu. Monyet itu menyeringai, matanya tajam, dan dia segera melepaskan tongkat panjang itu, melangkah maju, sedikit menekuk lutut, memegang tangannya kosong, seolah-olah dia telah menyumbangkan buah. Mas Yao menggenggam tongkat panjang monyet itu dengan kedua tangannya, dan tidak punya waktu untuk bertahan, jadi dia hanya bisa mundur tanpa sadar. Tapi kecepatan monyet itu lebih cepat, dengan jentikan tubuhnya, dia tiba-tiba bangkit, tangannya langsung bertumpu pada dagu Mas Yao. Klik. Kepala Mas Yao terlempar ke belakang dengan sudut yang menakutkan, dan tulang belakang lehernya patah. Monyet itu tidak berniat untuk menutup tangannya, dan meninju backhand-nya, seperti segel besar, menabrak pintu depan Mas Yao. Reaksi Mas Yao juga sangat cepat, tubuhnya terluka parah, dan jiwanya keluar dari cangkangnya dan lari ke kejauhan. Melihat bahwa roh primordialnya hendak melarikan diri dari jangkauan serangan monyet, lengan monyet itu tiba-tiba melonjak beberapa kaki, menembus udara, dan segel besar jatuh dari langit, langsung menghancurkan kuda Xiao Yuan Shen. Bab 2994 Di sebuah rumah gua jauh di dalam dunia keradarah, keratua sepertinya merasakan sesuatu dan perlahan membuka matanya. Rambut di tubuh keratua ini sudah beruban, dan matanya berlumpur, seolah-olah dia bisa menembus banyak ruang dan melihat situasi di platform pertempuran. Langka, langka. Keratua itu berbisik, setelah kesengsaraan keradarah, kemauan bertarung orang-orang suku secara bertahap memudar. Ini bukan lagi di masa lalu. Saya tidak berharap melihat generasi muda dengan semangat juang seperti itu. Hanya saja, sayang, keratua itu menghela nafas, dengan penyesalan dan rasa bersalah. Dia tahu konsekuensi apa yang akan dihadapi generasi muda ini, tetapi dia tidak dapat mengubahnya. Bahkan jika dia adalah penguasa dunia. Tidak jauh dari keratua yang duduk, ada juga seorang kaisar keradarah yang mendengar kata-kata, kedua kaisar monyet kuda memantau setiap gerakan kita dengan niat surga. Jika kita bergerak, kita pasti akan memberi pegangan kepada orang-orang. Jika itu benar-benar menarik serangan skala besar dari surga, semua anggota suku tidak akan lolos dari kematian. Berjuang, dunia keradarah kita tidak dapat menahan bencana kedua. Mendengar ini, keratua itu melambaikan tangannya dan berkata, jangan panggil aku, bertarung, lagi, aku tidak lagi layak menyandang gelar ini. Fakta bahwa suku itu telah jatuh seperti sekarang ini secara langsung berkaitan dengan sujudku. Ke alam fengtian saat itu. Kaisar keradarah berkata, kita semua tahu bahwa kamu menundukkan kepalamu ke alam fengtian saat itu, kamu benar-benar tidak punya pilihan selain menyimpan darah sukumu. Jika tidak, alam keradarah akan hilang. Terlebih lagi, meskipun kami menundukkan kepala, kami masih memiliki tulang punggung yang lurus. Kami belum menyerah, setidaknya tidak seperti dua monyet kuda yang berlutut langsung ke alam fengtian dan menjadi anjing yang berlari. Keratua itu melihat dalam-dalam pada monyet di platform pertempuran, dan berkata dengan emosi, sungguh junior yang baik, saya belum merasakan pertempuran seperti ini untuk waktu yang lama, sayangnya. Mas Yao sudah mati. Di dekat gunung Scarlet, itu menjadi sunyi. Keradarah dan monyet kuda memandang sosok di platform pertempuran dengan tidak percaya, mata mereka melebar, dan wajah mereka terkejut. Semua orang tahu konsekuensi membunuh Mas Yao. Tentu saja monyet juga tahu. Tapi dia tetap membunuh. Melihat adegan ini, banyak suku keradarah merasakan emosi yang telah lama ditekan, dan tiba-tiba melepaskannya. Pada monyet, mereka merasakan keinginan yang telah lama hilang. Itu adalah semacam semangat juang yang tak kenal takut, tak henti-hentinya. Sentimen ini menyebar dengan tenang di antara kerumunan. Di mata banyak anggota suku keradarah, ada secerca darah, dan niat lama yang hilang untuk bertarung dalam tubuh secara bertahap terbangun. Mencolok. Kamu ingin mati. Sekelompok monyet kuda bereaksi dan mengutuk. Hahaha. Monyet itu mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa, berdiri di genangan darah di platform pertempuran, dengan mata merah darah, melihat sekeliling, ekspresinya cemberut, tanpa penyesalan atau ketakutan. Oh. Suara bilah tajam yang menembus udara sangat keras. Itu masuhan yang datang ke platform pertempuran di mana monyet itu. Dia bahkan tidak menyapa. Dia menegakkan tubuh dan menusuk monyet di dada. Huh. Merasakan krisis, monyet itu mendengus dingin, mengambil tongkat panjang, mengayunkan G panjang yang ditusuk, dan bertarung dengan kuda. Pertempuran ini sama saja dengan ronde terakhir dari pertarungan roh sejati. Keduanya saling berhadapan, hasilnya tidak diketahui, situasinya tidak diketahui, dan tidak mudah bagi Suzy Mo untuk campur tangan. Yuan An berbisik, tingkat kultivasi kedua belah pihak sangat berbeda, dan garis keturunannya juga sangat berbeda. Kakak senior Yuan Huang pasti akan kalah. Kera darah lain menghela nafas dan berkata, kakak senior Yuan Huang tidak berencana untuk hidup. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Mahuan, dia akan membayar nyawa Mas Yao. Di panggung pertempuran, Mas Wan tidak lagi memegang tangannya, vitalitasnya meningkat, menari untuk waktu yang lama, membuka dan menutup, sepenuhnya menekan monyet. Hanya saja, dengan semangat juang yang ulet dan pantang menyerah, monyet-monyet itu dengan keras kepala membawa kuda-kuda menyerang, sebaliknya, mereka menjadi semakin berani dalam perang, dan sepertinya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Warna tidak sabar melewati wajah Mas Wan, darah melonjak lagi, dan anomali darah pecah langsung, di belakangnya muncul hantu monyet kuda tinggi dan kekar, mengendalikan semburan mengerikan, dan langsung menenggelamkan sosok monyet. Ini benar-benar naksir kekuatan. Bagaimanapun, monyet itu tidak bisa menahannya, dan ditelan oleh arus deras dan terbalik ke tanah. Mas Wan melangkah maju dan menginjak dada monyet dengan berat. Suara retakan tulang terdengar, kaki ini hampir menghancurkan dada monyet. Apakah kamu tidak gila? Mahuan menginjak monyet itu, tampak sombong dan menyeringai. Monyet itu sudah kelelahan, dan tidak bisa bergerak di bawah telapak kaki Mahuan. Namun demikian, cahaya ganas di matanya tidak meredah, dan masih tidak ada warna penyerahan sedikitpun. Barang anjing, berani membunuh orang-orangku, dan menolak untuk menerimanya. Mas Wan menekan kakinya dan bertanya lagi. Layani ibumu. Monyet itu berteriak dan meludahi kuda itu. Mas Ian memiringkan kepalanya sedikit, menghindar dengan mudah, menoleh, memandang suku keradarah di sekitarnya, menyeringai dan bertanya, apa? Baru saja saya melihat Anda ingin mencoba. Jika Anda tidak puas, Anda bisa naik. Aku akan memberimu kesempatan. Petik 2 Banyak suku keradarah melihat pemandangan ini dan merasakan tekanan yang sangat besar, dan semangat juang yang baru saja dibangkitkan kembali padam. Di antara mereka, tidak ada yang bisa mengalahkan Mayan. Dikatakan bahwa Mas Wan telah menyadari kekuatan magis tertinggi, dan mereka melangkah maju, hanya mencari jalan kematian mereka sendiri. Bahkan, itu akan mempengaruhi kerabat dan saudara di sekitarnya. Mata Mas Wan tajam, melihat sekeliling, banyak suku keradarah menundukkan kepala, mata mereka mengelak, dan mereka tidak berani menatapnya. Hahaha. Mas Wan tertawa, dengan wajah menghina, dan berkata, sekelompok pengganggu. Monyet itu mencibir dan berkata, tidak peduli seberapa buruk klan keradarahku, aku tidak pernah berlutut dan melayani sebagai anjing yang berlari untuk alam Feng Tian. Kamu ingin mati? Wajah Mas Wan tenggelam. Bahkan dua raja abadi monyet kuda yang duduk di dataran tinggi mengerutkan kening dan menunjukkan mata yang dingin. Kata-kata monyet benar-benar menusuk rasa sakit mereka. Jika kamu mati, kamu akan mati, jadi apa takutnya? Monyet itu tertawa dan berkata, saya membunuh satu hari ini, cukup uang. Apakah kamu pikir jika kamu membunuhku sendirian, kamu hanya akan membayar untuk hidupmu? Mahuan berkata dengan suara dingin, orang tuamu, saudara laki-lakimu, ahli waris, tuan, dan semua anggota klan yang memiliki hubungan denganmu, harus dikubur bersama. Hahaha. Mendengar ini, monyet itu tertawa lebih arogan dan berkata dengan keras, Lao Su berasal dari alam bawah dan tidak memiliki ayah dan ibu. Setelah naik, dia tidak pernah menjadi guru dan dia tidak memiliki ahli waris atau saudara laki-laki. Hanya ada Lao Su dan kamu membunuh jika kamu ingin membunuh. Kamu. Masuan tertegun untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini, Yuan An sepertinya memikirkan sesuatu. Dia terkejut dan secara bertahap mengepalkan tinjunya, setelah kenaikan Yuan Huang, dia tidak pernah pergi ke guru atau berinteraksi dengan orang lain. Dia sangat acuh tak acuh kepada siapapun. Saya pikir dia ditarik. Ternyata dia benar-benar melakukannya untuk hari ini. Orang kera darah lainnya juga secara bertahap mengerti. Setelah monyet naik, saya sudah memikirkan hari ini setelah mendengar apa yang terjadi pada orang-orang suku. Hidup untuk hidup, jangan libatkan suku. Monyet itu menggunakan pilihan dan metodenya sendiri untuk tetap berpegang pada cara bertarung di dalam hatinya. Empat raja abadi klan kera darah yang menyaksikan pertempuran menghela nafas dan menoleh ke samping setelah melihat adegan ini. Beberapa orang kera darah muda menangis dengan tenang. Saudara Yuan Huang. Dengan mata merah, Yuan An melihat sosok yang diinjak oleh masuan di panggung pertempuran, tapi masih memaki, pandangannya kabur. Pada saat ini, ada bisikan dari sisinya, monyet itu benar-benar tidak memiliki ayah atau ibu, tidak ada guru dan tidak ada anak, tetapi dia masih memiliki beberapa saudara untuk disembak. Yuan An tanpa sadar melihat ke samping dan melihat bahwa pria berbaju biru yang mengikutinya sudah bergerak maju. Bab 2995. Bertarung di atas panggung. Masuan menginjak monyet di bawah kakinya, matanya suram, dan dia tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Di hadapan klan keradarah yang begitu provokatif, jika dia dibunuh begitu saja, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebenciannya, juga tidak akan cukup untuk menghalangi klan keradarah. Tetapi jika Anda ingin menyusahkan orang lain, Anda tidak dapat menemukan alasan yang cocok. Siapa bilang dia tidak punya saudara? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Mendengar ini, Mayan sangat gembira dan buru-buru mengikuti pamornya. Mendengar suara ini, Monyet itu tidak bisa tidak melebarkan matanya, warna yang luar biasa muncul di wajahnya, dan dia menoleh dengan susah payah, mencoba melihat pembicara dengan jelas. Saya melihat seorang pria dengan rambut hitam dan kemeja hijau, yang sangat mencolok di antara banyak suku keradarah berjalan menuju tempat ini. Ketika Monyet melihat orang ini, matanya merah dalam sekejap, dan napasnya berat. Dia membuka mulutnya tanpa sadar, ingin meneriakan kata, kakak. Tetapi segera, dia menyadari apa, dua kata ini keluar dari bibirnya, dan menelannya kembali. Jika dia berteriak, Suzimo pasti akan terlibat. Kenapa kakak ada di sini? Untuk apa dia di sini? Ada kekacauan di pikiran Monyet. Awalnya, dia cukup tenang dengan hati yang fana, tetapi sekarang tiba-tiba melihat Suzimo, dia terkejut dan bahagia, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Masuhan sedikit mengernyit saat melihat tamu itu. Orang ini jelas bukan milik dunia keradarah, dan asal-usulnya tidak diketahui. Tapi dia tidak mempersoalkan identitas pengunjung, selama dia bisa memberikan petunjuk informasi dari saudara-saudara Yuan Huang, identitas orang ini bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Kau bilang dia punya saudara. Masuhan memandang Suzimo dan bertanya dengan suara yang dalam. Suzimo telah datang ke medan perang, mengangguk, dan berkata, sejauh yang saya tahu, monyet ini tidak memiliki saudara-saudara, tetapi ada enam saudara yang menyembah. Oh, mata Masuhan berbinar. Melihat retorika orang ini, dan bahkan angka-angka spesifik yang menghubungkan saudara-saudara untuk beribadah, dapat dikatakan, itu seharusnya bukan omong kosong. Selain itu, Yuan Huang menginjak kakinya. Setelah orang ini muncul, emosi Yuan Huang menjadi jelas sangat gelisah, dan dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan orang ini adalah benar. Katakan, siapa kenam bersaudara itu dan di mana mereka. Mahuan tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, selama kamu tahu, harta apa yang kamu inginkan, sebutkan saja. Masuhan memikirkan hal lain. Setelah orang ini berbicara, orang ini tidak berguna baginya, bunuh saja. Su Zemo berkata dengan ringan, lima bersaudara lainnya tidak ada di dunia keradarah, hanya satu yang ada di sini. Siapa? Masuhan bertanya. Saya. Su Zemo menjawab. Mah tertegun sejenak. Keradarah dan monyet kuda di sekitarnya juga tercengang. Yuan An, yang membawa Su Zemo ke sini, semakin bingung saat mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Su Zemo datang untuk mencari kakak senior Yuan Huang, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka bersaudara. Terlebih lagi, bahkan jika keduanya mengkhianati saudara laki-laki, situasinya sekarang berdiri dan tidak mencari jalan buntu. Kamu. Masuhan memandang Su Zemo, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap, matanya menyipit, dan dia berkata dengan dingin, apakah kamu bercanda? Dia tidak bisa mempercayainya, seseorang akan melompat keluar atas inisiatif mereka sendiri dan menemukan jalan kematian mereka sendiri. Apakah kamu tidak mencari saudaranya? Su Zemo melompat, datang ke panggung pertempuran, menunjuk monyet di kaki Mahuan, tampak tenang, dan berkata, saya kakak laki-lakinya. Masian mengerutkan kening, sedikit bingung dengan niat Su Zemo. Su Zemo melangkah ke platform pertempuran dan tidak pergi menemui Masuan lagi, melainkan melihat monyet itu dan berkata sambil tersenyum, kamu monyet, setelah terbang, bahkan tidak mengenaliku sebagai kakak. Pada titik ini, monyet itu tahu bahwa Su Zemo telah memutuskan, dan tidak bisa menyembunyikannya. Di bawah kegelisahan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kakak. Masuan benar-benar yakin hanya setelah mendengar suara monyet. Bagus-bagus-bagus. Masuan bertepuk tangan, tersenyum, dan dengan sinis berkata, kamu adalah kakak laki-laki yang baik, dia sangat setia, dan dia telah mengambil inisiatif untuk berdiri dan keberaniannya terpuji. Banyaknya suku kerakuda di bawah membuat tawa. Kau tidak mengenaliku. Su Zemo mengalihkan pandangannya, menatap Masuan, dan mengangkat alisnya sedikit. Hahaha. Masuan terkejut, dan segera tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia mendengar hal terlucu di dunia, dan berkata sambil tersenyum, siapa nama belakang dan namamu. Beritahu semua orang betapa terkenalnya kamu. Banyak suku monyet kuda di bawah ini juga mengikuti. Su Zemo berpikir bahwa setelah dia muncul, seseorang di dunia kera darah pasti akan mengenalinya. Bagaimanapun, 3.000 alam dari pembangkit tenaga roh yang sebenarnya, banyak raja berkumpul di alam Feng Tian, dia membunuh lebih dari 20 roh nyata tertinggi di medan perang roh jahat, menjadi terkenal dalam pertempuran pertama, dan mengejutkan alam atas. Tetapi dalam situasi hari ini, jelas tidak ada yang mengenalinya. Tidak heran, tidak heran. Su Zemo dengan cepat mengerti setelah berubah pikiran. Tidak ada roh sejati dari dunia kera darah di dunia Feng Tian saat itu. Garis monyet kuda tinggal di alam kera darah sepanjang waktu, memantau suku kera darah, dan tidak pergi ke alam Feng Tian untuk memasuki medan perang roh jahat, tentu saja tidak ada yang melihat Su Zemo. Namaku Su Zemo. Su Zemo juga tersenyum. Wow! Masuhan berpura-pura berlebihan, dan berseru, ini sangat menggelegar. Setelah itu, dia melihat sekeliling, mengangkat suaranya dan bertanya, orang ini bernama Su Zemo, siapa yang pernah mendengarnya? Belum lagi sekelompok kera kuda, bahkan kera darah saling memandang. Kenam raja yang duduk di ketinggian saling memandang, semuanya sedikit bingung. Nama ini memang sangat asing, berdasarkan pengetahuan mereka, mereka belum pernah mendengarnya, apalagi dari suku lain. Haha! Masuhan melirik sekeliling dan mencibir, sayang sekali, tidak ada yang mendengar namamu. Setelah jeda, Masuhan membuang senyumnya, menatap Su Zemo, dengan wajah membunuh, dan perlahan berkata, selain itu, Anda mungkin tidak mengetahui situasinya. Yah, sederhananya, kamu sekarat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Masuhan tiba-tiba menarik G panjang, dan menusuk ke arah wajah Su Zemo, sangat cepat, dan itu hampir instan. Terkunci. Saat Chang G hendak menikam wajah Su Zemo, Su Zemo tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan meraih tembakan Chang G. Baik. Masuhan tanpa sadar ingin membalikan Chang G, dan menghancurkan telapak tangan Su Zemo, tetapi menemukan bahwa harta roh hidupnya jatuh ke tangan Su Zemo, tidak dapat bergerak. Klik. Sebelum dia bisa bereaksi, dia mendengar suara nyaring di telinganya. Telapak tangan Su Zemo tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dia menghancurkan harta roh hidupnya. G panjang ini adalah sembilan kesengsaraan murni yang lingbau. Sekarang, dia dilipat menjadi dua bagian oleh pria yang tampaknya lemah di sisi yang berlawanan dengan tangan kosong. Kamu. Wajah Masuhan berubah drastis. Su Zemo melakukan pukulan backhand, menyelage Jin dan menembak keluar. Janji Yin dan Yang. Masuhan bereaksi sangat cepat, melingkari darahnya, dan langsung meledak dengan kekuatan magis tertinggi. Garis monyet kuda Akajiri memiliki pepatah, Xiao Yin dan Yang, dan secara alami dekat dengan taoisme Yin dan Yang. Su Zemo tidak menghindar, mata kirinya hitam pekat, mata kanannya putih, dengan panik melahap kekuatan Yin dan Yang di sisi yang berlawanan. Hanya dengan mengandalkan dua batu ilahi dari cahaya lilin dan Yu Ying di matanya, Su Zemo melarutkan Yin dan Yang tak berwujud ini. Melihat pemandangan ini, Mahuan tampak ketakutan dan ketakutan. Di mana dia melihat metode hantu seperti itu. Engah. Yin dan Yang uji diselesaikan, dan G yang patah melaju lurus ke depan, menusuk dadanya dalam sekejap. Darah menyembur. Kekuatan besar mendorong tubuhnya dan terbang keluar. Mendadak. Bayangan besar menyelimutinya. Itu sosok pria berbaju hijau. Kecepatan Su Zemo lebih cepat, dia mengejar setengah langkah, dan menginjak pintu Mahuan dengan momentum membajak langit. Kantong. Hanya dengan satu tendangan, kepala Mahuan diinjak dan dicabik-cabik, dan jiwanya mati. Bab 2996 Mahuan meninggal secara tragis, dan para penonton gempar. Bagaimanapun, Mahuan memiliki darah monyet kuda merah, dan dia telah menyadari kekuatan gaib tertinggi, dan milik roh sejati tertinggi yang sesungguhnya. Tetapi menghadapi Su Zemo itu, Mahuan tidak memiliki perlawanan dan terbunuh hampir seketika. Seluruh proses terlalu cepat. Ketika enam raja rilem kera darah yang duduk di kota merespons, Mahuan sudah mati di tempat. Jika semua orang yang hadir mengetahui asal-usul Su Zemo, mereka tidak akan terkejut, mengapa Mahuan meninggal dengan begitu mudah. Dalam pertempuran pertama di medan perang jahat, di antara 3.000 alam, Su Zemo telah diakui sebagai roh sejati pertama di zaman kuno dan modern. Lebih dari 20 roh sejati tertinggi dibunuh olehnya sendiri. Setelah bertahun-tahun, kekuatan tempur Su Zemo telah melangkah lebih jauh. Baginya, membunuh roh sejati tertinggi seperti masuan tidak berbeda dengan membunuh seekor ayam. Semua orang tidak menyangka bahwa orang luar ini, biksu yang tampaknya lemah dan halus, akan berani membunuh roh sejati dunia kera darah di bawah pandangan penuh dunia kera darah. Yuan An, yang datang ke sini bersama Su Zemo, tampak terkejut, dan berbisik, orang seperti apa yang saya bawa. Tidak peduli dari mana asalnya, dia membunuh Mahuan di sini, dan dia tidak akan berdarah dari dunia kera. Saya khawatir orang ini tidak tahu bahwa di belakang masuan adalah alam fengtian, kekuatan mengerikan yang melampaui dunia dan melampaui alam atas. Orang bodoh tidak takut. Melihat kematian masuan, banyak orang kera berdarah benar-benar merasa lega. Tetapi semua orang juga tahu bahwa pria berbaju biru di platform pertempuran telah menyebabkan bencana, atau menyesalinya, atau menghela nafas. Belum lagi dua raja monyet kuda yang duduk di dataran tinggi, hanya banyak suku monyet kuda dengan getaran pembunuh di sekitar mereka sudah cukup untuk merobek biksu baju hijau ini berkeping-keping. Tentu saja, Su Zimo tahu bahwa begitu dia bergerak, dia pasti akan bertentangan dengan fengtian rilem. Dia juga sangat menyadari konsekuensi yang mungkin dihadapi ketika terlibat dengan fengtian rilem. Tapi melihat monyet menderita, dia tidak punya pilihan. Mengambil 10 ribu langkah mundur, bahkan jika dia harus bertarung melawan roh sejatinya, dia bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Di alam gurun besar, Dewa Marsial Dao telah bertarung melawan pengadilan surgawi di belakang alam fengtian. Apa gunanya menyinggung alam fengtian? Bahkan jika Dewa Seni Bela Diri tidak dapat melarikan diri, ia juga dapat membawa monyet untuk melarikan diri dan pergi ke tempat warisan Jeyu untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Jauh sebelum dia mengambil gambar, dia sudah memikirkan semua konsekuensi dan kemungkinan situasi dalam pikirannya. Berani sekali. Dua Raja Monyet Kuda di ketinggian sangat marah, dan mereka berdiri di depan tempat kejadian, menatap Suzimo dengan teriakan tajam. Dua orang tenang. Raja Kera berkilau surga juga berdiri dengan cepat, menghentikan dua Raja Monyet Kuda, dan berkata dengan suara yang dalam, tanyakan dulu pada orang ini. Ketika dua Raja Monyet Kuda mendengar ini, paru-paru mereka akan meledak. Salah satu dari mereka memelototi Raja Kera Potian, menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak peduli dari mana asalnya. Jika Anda membunuh Mahuan, dia akan mendapatkan nyawanya. Langkah Raja Kera Potian seolah-olah membujuk kedua Raja Kera Kuda untuk tenang, tetapi sebenarnya mereka ingin menghentikan mereka dan memberi Suzimo kesempatan untuk melarikan diri. Tidak mungkin baginya untuk membantu Suzimo di sisi baiknya. Tapi dia juga tidak ingin membantu geng untuk melecekannya, dan berdiri di sisi garis kuda monyet. Raja Kera Kuda lainnya tampaknya memiliki reaksi, menoleh untuk melihat Raja Kera Potian, menyipitkan matanya dan berkata, mengapa, apakah Anda ingin membantu alien ini? Dengan dukungan Suzimo, monyet itu berdiri dan melihat bahwa kedua Raja Monyet Kuda ingin mengambil tindakan. Dia tidak bisa menahan tawa, Monyet Kuda Anda memiliki garis kehidupan yang baik. Berurusan dengan roh sejati mengharuskan Raja untuk maju ke depan. Roh sejati dari klan Monyet Kuda di bawah sudah lama tidak tahan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan raungan. Tanpa menggunakan dua Raja Kera, kita akan membalaskan dendam Saudara Mahuan, makan dagingnya dan minum darahnya. Orang asing berani pergi ke dunia Kera berdarah untuk menjadi liar, membunuh sukuku, dan mencabik-cabiknya untukku. Oh! Ribuan suku Monyet Kuda bergegas menuju platform pertempuran, dan asap mengepul. Ratusan roh sejati suku Monyet Kuda menjalankan kidan darah, dengan ekspresi mengerikan dan mata galak, dan mereka membunuh Suzimo dan Monyet. Dalam sekejap, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan angin serta awan berubah warna. Melihat adegan ini, semua kera darah diam-diam terdiam dan tidak tahan. Begitu banyak suku Monyet Kuda bergegas maju, dan mereka bahkan tidak perlu melepaskan rahasia magis. Dengan kekerasan, itu cukup untuk merobek Suzimo dan Monyet itu berkeping-keping. Monyet itu menutupi luka dadanya, bersandar pada tongkat panjang, dan Suzimo saling membelakangi, melihat sosok-sosok di sekitarnya, tanpa rasa takut di wajahnya, menyeringai dan berkata, Saudaraku, kita bisa bertarung bersama lagi. Pada saat ini, pikiran Monyet melintas banyak adegan dari waktu pegunungan Changlang. Pada saat itu, mereka juga mereka berdua, bertarung berdampingan dengan serigala abu-abu yang tak ada habisnya, saling mendukung dan melarikan diri dari kematian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Suzimo tidak tahu apa yang dipikirkan Monyet itu. Dia hanya melihat sekeliling yang membunuh dan banyak suku Monyet Kuda yang berkerumun, menggelengkan kepalanya sedikit, tersenyum, dan berkata, sekelompok roh sejati ingin membunuhku juga. Di awal Feng Tian Rilem, kekuatan macam apa yang dia lawan? Di medan perang roh jahat, roh sejati terkuat dari 3.000 alam telah berkumpul, ditambah roh sejati dari 10 tanah dosa. Pertempuran-pertempuran mengerikan itu semuanya dibatalkan oleh kematian Suzimo, dikalahkan, dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang ratusan roh sejati dari suku Monyet Kuda ini bahkan tidak memiliki roh sejati tertinggi. Selain itu, beberapa Monyet Kuda di alam elemen bumi dan alam elemen surga tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatanku. Suzimo bergumam pelan di mulutnya dengan ekspresi tenang, mendesak roh primordial, mengangkat tangannya ke kekosongan, dan berkata dengan ringan, enam cara reinkarnasi. Sebelum kata-kata itu jatuh, pusaran besar jurang muncul di titik di mana ujung jari jatuh, dengan cepat menyebar ke sekeliling, membanjiri seluruh dunia. Langit berputar, ruang dan waktu kacau. Garis keturunan, kekuatan magis, teknik rahasia, dan senjata-senjata magis semuanya secara paksa diseret ke dalam reinkarnasi. Bahkan banyak suku Monyet Kuda yang bergegas berjuang dan mengaum, ditelan oleh pusaran jurang, bentuk dan semangat mereka hancur. Apakah itu roh sejati dari periode surgawi atau roh sejati dari periode hollow, mereka tidak dapat menghentikan kekuatan reinkarnasi ini. Pada awalnya, di medan perang roh jahat, Suzimo hanya dalam periode kosong, melepaskan enam reinkarnasi, dan bahkan Xiayin, roh sejati pertama pada saat itu, tidak dapat melawan. Sekarang, kultifasi Suzimo telah mencapai puncak periode kekosongan, dan kekuatan enam reinkarnasi bahkan lebih kuat. Di masa lalu, Monyet Kuda ini bergegas seperti ngengat ke api. Semua suku keradarah yang hadir menatap pemandangan ini tercengang, mereka semua ketakutan dan pikiran mereka menjadi kosong. Apakah kekuatan semacam ini dilepaskan dari kendali pembangkit tenaga roh yang sebenarnya? Ribuan suku Monyet Kuda bergegas maju, belum lagi merobek biksu baju hijau, mereka bahkan tidak menyentuh sudut baju hijau orang lain. Petak besar suku Monyet Kuda ditelan oleh enam reinkarnasi dan dikuburkan di dalamnya. Adegan ini terlalu menakutkan. Bahkan Raja Kerapotian dan Raja Kera Darah lainnya, sudut mata mereka melonjak, dan otot-otot di wajah mereka berkedut tak terkendali. Bahkan jika mereka bergerak, mereka mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan yang mengerikan. Bab 2997 Sejak kesengsaraan Kera Darah, vitalitas alam Kera Darah telah sangat terluka, dan telah lama hilang. Pengkhianatan garis kuda Monyet membuat situasi dunia Kera Darah semakin buruk. Selama bertahun-tahun, garis Kera Darah selalu ditekan, karena terlalu banyak keberatan, bahkan di platform pertempuran, ia tidak berani membunuh Monyet Kuda. Tapi sekarang, Suzimo, orang luar yang membunuh roh sejati tertinggi dari garis keturunan Monyet Kuda, melepaskan kekuatan magis tertinggi, seperti sabit kematian, menuai kehidupan garis keturunan Monyet Kuda. Ini bukan kematian satu atau dua, tetapi jatuhnya teraktat besar. Sementara banyak suku Kera Darah Ngeri, mereka merasakan kegembiraan yang tak terkatakan di hati mereka. Bagus membunuh. Kelompok kepala bertulang rawan ini seharusnya sudah membunuh mereka sejak lama. Banyak suku Kera Darah tampak bersemangat dan berteriak dengan suara rendah. Di mata banyak suku Kera berdarah, Suzimo milik orang luar, bahkan jika Monyet Kuda ingin membalas dendam, mereka tidak bisa membuat mereka marah. Raja Kera Potian tampak khawatir. Awalnya, Suzimo ini masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang begitu banyak suku Monyet Kuda telah terbunuh, dan dua Raja Monyet Kuda di sekitarnya mengambil tindakan, orang ini pasti akan mati. Kamu sangat berani. Kedua Raja Monyet Kuda melihat mata mereka retak, dan meraung, langsung melepaskan dua gua kecil dan menekan enam reinkarnasi dalam kehampaan. Boom-boom-boom. Penindasan terus-menerus dari dua gua kecil menyebabkan kekalahan enam reinkarnasi dan menyelamatkan beberapa suku Monyet Kuda. Dan ratusan roh sejati dari suku Monyet Kuda yang bergegas ke depan hampir musnah. Enam reinkarnasi Suzimo telah membunuh roh sejati dari garis Monyet Kuda. Setidaknya dalam seratus ribu tahun ke depan, akan sulit bagi barisan Monyet Kuda untuk meningkatkan kekuatan spiritual sejati. Melihat kedua Raja Kera Kuda beraksi, Raja Potian tidak tega melihat Suzimo dimakamkan di sini. Ia mengerang sejenak, menarik nafas dalam-dalam, berhenti di depan kedua Raja Kera Kuda, dan berkata dengan suara berat tenang, dua. Orang ini sangat arogan dan percaya diri, aku khawatir dia memiliki banyak latar belakang. Pergi. Bagaimana mungkin kedua Raja Monyet Kuda mendengar kata-kata seperti itu? Mereka berteriak marah pada Raja Kera Surgawi. Mengambil keuntungan dari penundaan ini, Raja Kera Potian buru-buru mentransmisikan kekesadaran ilahi Suzimo, dengan mengatakan, teman kecil, kamu pergi dengan cepat, itu akan terlambat. Seorang Raja Monyet Kuda menatap Raja Kera Potian, wajahnya menjadi gelap, matanya suram, dan dengan samar berkata, Potian, kamu melindungi orang ini, mungkinkah orang ini diinstruksikan olehmu? Tagihan ini terlalu besar. Raja Kera Potian tidak tahan. Jika Raja Kera Potian terus memblokir mereka berdua, itu pasti akan membakar tubuh bagian atas, kecuali dia, keluarga Kera Darah tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita sebagai hasilnya. Bautian, kembali. Tiga Raja Kera Darah yang tersisa juga bergegas maju dan menyeret Raja Kera yang mengguncang langit kembali. Pada saat ini, kedua Raja Monyet Kuda tidak ingin membuang energi pada Raja Kera yang mengguncang surgawi. Tujuan pertama mereka adalah biksu baju hijau di bawah. Raja Kera Pot surgawi melihat ke belakang dan melihat bahwa Suzimo belum pergi, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Kekuatan tempur orang ini benar-benar menakutkan, tetapi reaksinya lebih lambat, dan sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tepat ketika Raja Kera Potian menghela nafas, alih-alih pergi, biksu berbaju hijau di platform pertempuran tidak pergi, tetapi bergegas menemui dua Raja Kera Kuda. Raja Kera Potian tercengang. Apa yang akan dilakukan pria ini? Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia mati dengan murah hati. Semut, matilah untukku. Ketika dua Raja Monyet Kuda melihat Suzimo bergegas, hati mereka menjadi lebih marah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak, mendukung Xiao Dong Tian masing-masing untuk menekan mereka. Kamu ingin membunuhku, tapi itu terlalu bagus. Mata Suzimo sangat bagus, dan dia secara langsung melepaskan kekuatan gaibnya yang berbakat, kekuatan gaib delapan gigi, untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan pada saat yang sama untuk memobilisasi roh primordial. Ledakan. Di belakang Suzimo, kekosongan runtuh, dan langit yang mengjulang muncul. Di langit gua, matahari dan bulan menggantung, terang dan gelap hidup berdampingan, siang dan malam bergantian, yin dan yang menyatu. Meskipun itu hanya hantu di dalam gua, kekuatan ledakannya tidak lebih lemah dari gua kecil dari dua raja monyet kuda. Sebuah lubang di langit, seberapa kuat itu. Hati kedua raja monyet kuda itu tercengang. Bagaimanapun, bagaimanapun, mereka adalah dua raja yang bekerja bersama untuk membentuk dua gua kecil, dan mereka masih dapat bertahan. Ledakan. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi, kekosongan di belakang Suzimo runtuh lagi, dan sebuah makam besar muncul, tak bernyawa dan tak bernyawa, di seluruh makam, seolah mengubur segalanya. Pedang panjang dimasukkan di setiap makam. Di tengah roh makam yang mati, ada niat pedang sengit yang merobek segalanya. Apa lagi ini? Kedua raja monyet kuda itu menatap. Hantu lain di dalam gua. Belum lagi dua raja biasa ini, bahkan raja yang tak tertandingi seperti raja kerapa mecah langit terkejut, dan ada warna yang luar biasa di wajahnya. Suzimo ini hanya roh sungguhan. Apa saja metode-metode tersebut? Meninggalkan tanah siang dan malam, selama periode retret di dunia bunga, Dewa Seni Beladiri pernah mendiskusikan Tao dengan Butterfly Moon. Dua tubuh nyata terhubung dalam tubuh dan pikiran, dan dengan bantuan Lingki Jue, tubuh nyata King Lian juga telah memperoleh banyak hal. Makam pedang Daluo ini adalah hantu kedua dari gua yang telah disadari oleh tubuh asli King Lian di retret dunia bunga. Hantu langit gua bukanlah sarana yang mengerikan. Raja setengah langkah akan mengendalikan hantu gua. Hanya saja hantu langit gua raja setengah langkah, hanya ada sinar langit gua yang tersembunyi di dalamnya, dan itu sama sekali tidak dapat bersaing dengan langit gua yang sebenarnya. Seperti Suzimo, hantu gua yang hampir tidak bisa mengguncang gua asli, kehadiran raja tidak pernah terdengar. Faktanya, Taoisme yang terkandung dalam dua hantu langit gua yang dibudidayakan Suzimo terlalu menakutkan. Tak perlu dikatakan, langit gua Yin dan Yang, yang menggabungkan Taoisme, Yin dan Yang jimat, dan memiliki berkah cahaya lilin dan batu dewa bercahaya yang tenang. Dan di makam pedang Daluo, ada kombinasi dari dua rahasia besar tabu, esensi dari pedang Daluo, dan penguburan surga. Gemuruh. Dengan kedatangan makam pedang luo besar, gua-gua dua raja monyet kuda tidak dapat bertahan, dan mereka runtuh. Baru saja langit gua kecil kedua orang itu, melenyapkan enam reinkarnasi Suzimo, menghabiskan banyak kekuatan langit gua. Sekarang, Suzimo berturut-turut mengorbankan bayangan hantu gua Yin dan Yang, dan bayangan hantu makam pedang Daluo. Kedua raja monyet kuda tidak bisa menolak. Berpegang pada tiga atau dua napas sedikit, gua-gua kecil mereka berdua benar-benar runtuh. Keduanya tampak terkejut, beraninya mereka menjerat Suzimo, berbalik dan melarikan diri. Tapi tanpa perlindungan Dong Tian, keduanya tidak bisa menahan kekuatan Yin Yang Dong Tian dan makam pedang Daluo. Yin dan Yang berputar, mengeluarkan daya hisap yang kuat, perlahan menyeret salah satu raja monyet kuda ke dalamnya. Di sisi lain, makam pedang Daluo diselimuti, dan bumi berjatuhan dengan keheningan yang mati, langsung membungkus dan mengubur raja monyet kuda, membentuk makam setinggi setengah orang. Tas makam bergetar, dan raja kerakuda masih berjuang di dalam, berusaha melarikan diri. Pada saat ini, hantu pedang besar jatuh dari langit dan jatuh di tas kuburan ini. Kantong di kantong makam, darah berdeguk dan menodai tanah menjadi merah, dan tidak ada suara di dalamnya. Bayangan pedang besar ini seperti batu nisan yang dimasukkan ke dalam tanah. Hampir tidak ada perubahan di makam Daluo Jian. Hanya di dalam, ada makam yang tidak mencolok. Mengubur makam raja. Bab 2998. Raja-raja dari garis kuda monyet telah terbunuh. Lebih penting lagi, raja monyet kuda ini memiliki perintah Feng Tian, raja sejati dunia Feng Tian. Tidak peduli berapa banyak suku monyet kuda yang dibunuh Suzimo sebelumnya, bagaimanapun, suku monyet kuda itu tidak mendapat perintah dari surga dan mereka bukan makhluk dari alam Feng Tian. Tapi sekarang, membunuh dua raja monyet kuda ini sama saja dengan konflik langsung dengan alam Feng Tian. Di mata raja kerap lopor surga dan yang lainnya, apa yang ditembus Suzimo bukan lagi malapetaka, tetapi langsung menembus langit. Dari mana asal kakak tertua Yuan Huang, roh sejati dapat melintasi dunia dan membunuh raja. Saya khawatir putra ini tidak akan tahu asal-usul kedua raja monyet kuda ini sebelum dia menjadi kejam. Terlepas dari asalnya, sulit untuk melarikan diri dari dunia kera yang berdarah. Tepat, ketika Masuan meninggal, raja monyet laut merah pasti merasa, dan kebanyakan dari mereka sudah meninggalkan Bea Cukai, apalagi raja monyet kuda mati. Empat raja klan kera darah bertukar roh mereka. Perang belum berakhir. Hantu makam pedang Daluo mengubur raja monyet kuda, dan raja monyet kuda lainnya, melepaskan semua rahasia kartunya, dan masih berjuang di hantu Gua Yin Dan Yang. Tetapi ketika metodenya habis, itu hanya penundaan sesaat, dan dia tidak bisa menahan pencekikan oleh kekuatan Yin Dan Yang. Sebagian besar tubuh raja monyet kuda ditelan oleh hantu Yin Dan Yang, melihat bahwa dia akan dikuburkan di dalamnya, dia menarik kembali perintah Feng Tian dari pinggangnya. Raja monyet kuda merentangkan tangannya, memegang perintah Feng Tian untuk keluar dari gua, ekspresinya ketakutan, dan dia meraung, aku, aku adalah raja alam Feng Tian. Raja surga harus mati juga. Su Zimo memberikan minuman ringan, tanpa ada niat untuk berhenti, mendesak roh primordial, kekuatan Yin Dan Yang meledak, dan langsung menelan dan mencekik raja monyet kuda. Raja monyet kuda ini awalnya ingin keluar dari ranah Feng Tian dan menumpas Su Zimo, menyelamatkan nyawanya untuk saat ini, dan kemudian mencoba membalas dendam. Tanpa diduga, Su Zimo tidak memiliki keraguan sedikitpun ketika dia mendengar tentang Feng Tian Rilem. Karena dia memutuskan untuk bergerak, dia secara alami tidak akan berbelas kasih. Bahkan jika dia membiarkan lawannya dan menunggu raja monyet kuda ini pergi, dia tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan empat raja klan kera darah terkejut. Putra ini tahu bahwa pihak lain berasal dari alam Feng Tian, tetapi berani membunuh. Melihat usianya yang masih muda, bahkan jika dia pernah mendengar tentang alam Feng Tian, aku khawatir dia mungkin tidak tahu kengerian alam Feng Tian. Apa yang harus kita lakukan, lihat saja dia membunuh orang seperti ini, atau empat raja klan kera darah bertukar pikiran dan ragu-ragu. Karena kecenderungan batin, mereka secara alami tidak ingin menjadi musuh Su Zimo. Tetapi di bawah mata semua orang, jika Su Zimo diizinkan untuk membunuh, dan garis monyet kuda akan diselidiki di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk mengatakannya. Wow! Pada saat ini, di belakang gunung Scarlet, rawungan marah datang. Raja monyet laut merah keluar. Mendengar suara melolong ini, hati raja kera bergema langit bergidik. Raja monyet laut merah ini adalah raja puncak, ayah dari Masuan, dan monyet kuda merah, yang darah dagingnya jauh lebih unggul dari putranya. Di antara raja-raja dunia kera darah, raja kera laut merah ini dapat menempati peringkat pertama dalam kekuatan tempur. Raja Kerapotian memandang Su Zimo tidak jauh, dan menghela nafas, saya baru saja membuju Anda untuk pergi, tetapi Anda tidak pergi. Sekarang sudah terlambat untuk pergi. Tidak peduli seberapa cepat tubuh roh yang sebenarnya, itu tidak bisa lepas dari pengejaran raja. Raja Gua dapat merobek kekosongan sesuka hati dan melarikan diri ke terowongan ruang angkasa. Di mata raja kerapotian, bahkan jika Su Zimo melarikan diri sekarang, dia akan disusul oleh raja kera laut merah sebelum dia dapat melarikan diri dari dunia kera yang berdarah. Ekspresi Su Zimo tenang, dan dia sedikit menganggup pada raja kera pemecah langit sebelum melepaskan metode rahasia. Mata kiri redup, dan mata kanan bersinar dengan dua cahaya ilahi, satu hitam dan satu putih, membentuk gambar yin dan yang pisces di bawah, yang terhubung dengan kepala dan ekor, terus berputar. Su Zimo mengorbankan kocokan tai, pegangan giok adalah tongkat, benang perak baik-baik saja, esensi sejati adalah tinta, dan dia menulis beberapa rune aneh di peta yin dan yang pisces. Setelah itu, dia menjentikan kocokan tai dan melemparkannya ke persimpangan hitam putih pisces yin dan yang, menyatu sempurna dengannya, dan menghilang. Kekosongan itu retak terbuka, dan sebuah terowongan ruang angkasa muncul. Tai yin dan yang melarikan diri. Su Zimo menyeret monyet itu untuk masuk ke terowongan luar angkasa dan meninggalkan dunia kera darah. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, Raja Klan Kera Darah mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, tinggalkan Yuan Huang. Raja Kera Darah tidak memiliki niat jahat. Namun, menurutnya, Su Zimo ini telah menyinggung Feng Tian Rilem, dan di sisinya, monyet itu pasti akan mati selamanya. Karena itu, reaksi pertamanya adalah membiarkan Su Zimo meninggalkan monyet itu. Su Zimo berdiri di pintu masuk terowongan luar angkasa, berhenti sejenak, sedikit mengalihkan pandangannya, dan bertanya, bisakah kamu melindunginya? Baru saja, Raja Kera Darah tiba-tiba terdiam dan secara bertahap menundukkan kepalanya. Masalah hari ini, setelah masalah diselidiki, monyet tetap berada di dunia Kera Darah, itu akan mati selamanya. Mereka bahkan tidak berani membunuh roh sejati klan Krakuda, apalagi melindungi Nyawa Kera. Pergilah. Raja Kerapot Surgawi mendesak, dan pada saat yang sama, dia bergegas menuju Su Zimo dan berteriak, kemana harus pergi? Meskipun Raja Kerapot Surgawi bergegas, dia tidak benar-benar melepaskan cara apapun, hanya berpura-pura. Su Zimo berhenti tinggal, membawa monyet itu untuk melarikan diri ke terowongan ruang angkasa dan menghilang. Tidak lama setelah dia pergi, langit di atas platform pertempuran terbuka, dan Raja Monyet Kuda yang penuh darah keluar, melihat sekeliling, matanya suram. Raja Puncak, Raja Monyet Laut Merah. Apa yang terjadi? Raja Monyet Laut Merah melihat mayat-mayat di tanah di sekitarnya, darah mengalir ke sungai, dan darah jatuh ke darah monyet kuda, dan wajahnya benar-benar suram. Hilangnya klan monyet kuda terlalu besar. Setelah melihat mayat mahuan di arena pertempuran, darah Raja Kera Laut Merah lebih berat, ekspresinya dingin, auranya menjadi lebih ganas, dan dia perlahan bertanya, siapa yang melakukannya? Beberapa suku Kera Kuda yang selamat sebelumnya bergegas menghampiri dan menceritakan kembali kejadian yang baru saja terjadi. Yuan Huang, Su Zimo. Monyet Laut Merah menyipitkan matanya dan bergumam dua kali. Kemudian dia melirik secara horizontal, melihat keempat Raja-Raja Kerapotian, dan berkata dengan dingin, kalian berempat selalu berdiri dan membiarkan orang asing membantai suku monyet kuda saya. Dari sudut pandang saya, Su Zimo ini adalah apa yang Anda cari untuk datang. Jika Anda ingin menambahkan kejahatan, tidak ada yang salah dengan itu. Raja Kera Berkilau Surga mencibir dan berkata, seluruh proses terjadi terlalu cepat, dan kedua Raja terbunuh bahkan tanpa menahan satu putaran pun. Terlebih lagi, ketika Su Zimo itu ingin melarikan diri, kami mencoba menghentikannya, tetapi kami tidak bisa menghentikannya. Meskipun Raja Kera Laut Merah tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia bisa menebak bahwa Raja Kera pemecah langit dan yang lainnya tidak akan pernah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Apakah kamu ingin melakukan kejahatan? Ketika saya menangkap kedua binatang buas itu, saya akan mencari tahu. Raja Kera Laut Merah menyeringai dan berkata, jika masalah ini ada hubungannya denganmu, aku ingin kamu dikubur bersamamu sepuluh kali, seratus kali lebih banyak kera darah. Bab 2999 Mendengar ancaman Raja Kera Laut Merah, Raja Kera Potian mencibir dalam hatinya, wajahnya tidak berubah dan tidak takut. Jangan katakan bahwa Suzimo tidak ada hubungannya dengan klan Kera Darah mereka. Bahkan jika itu terkait, orang itu telah melarikan diri ke terowongan luar angkasa dan melarikan diri dari dunia Kera Darah, bahkan jika Raja Kera Laut Merah mengejarnya, dia tidak dapat mengejarnya. Wow! Raja Kera Laut Merah menengada ke langit dan meraung, memanggil Raja Kera Kuda untuk berkumpul di sini. Banyak Raja Kera Kuda mendengar suara itu dan pecah satu demi satu. 17 Raja Monyet Kuda segera tiba di sini. Di antara mereka, selain Raja Kera Laut Merah, ada dua Raja Puncak. Kera Raja Potian menyaksikan dengan mata dingin. Langit berbintang sangat luas dan luas, dan Suzimo dapat melarikan diri ke segala arah. Di langit berbintang, jika Anda menyimpang sedikit dari arah, perbedaannya akan semakin jauh. Belum lagi Raja Kera Laut Merah menemukan 18 Raja, bahkan 180 Raja, akan sulit untuk mengejar Suzimo. Scarlet si Monkey King akan menceritakan secara singkat adegan yang baru saja terjadi. 17 Raja Monyet Kuda melihat pemandangan di sekitar mereka, wajah mereka membiru, dan mereka bahkan lebih marah dan membunuh ketika mendengar kata-kata itu. Cihai, keduanya sudah lama melarikan diri, bagaimana kamu bisa mengejar? Seorang Raja Kuda Monyet mengerutkan kening dan berkata, Lautan Bintang sangat luas. Mari kita menyebar dan mencarinya. Sama saja dengan menemukan jarum ditumpukan jerami. Raja Kera Laut Merah berkata, Jangan khawatir, kalian, jika kamu mengikutiku, kamu dapat mengejar dua semut ini. Meskipun putra ini telah melarikan diri, metode pelarian yang dia lepaskan mencakup Yin dan Yang, dan akan ada jejak Yin dan Yang tertinggal di sini dan di jalan. jejak Yin dan Yang. Raja Monyet Kuda lainnya mengerutkan kening. Secara alami, mereka tidak dapat melihat jejak Yin dan Yang dalam penjelajahan spiritual mereka. Raja Kerapot Surgawi juga menunjukkan keraguan. Namun segera, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di hatinya. Raja Kera Laut Merah telah membangkitkan garis keturunan lengkap dari Kera Kuda Merah dengan pepatah berbagi Yin dan Yang, mengenal orang, masuk dan keluar dengan baik, menghindari kematian dan memperpanjang hidup. Orang lain tidak dapat melihat jejak Yin dan Yang, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari mata Raja Monyet Laut Merah. Pada saat ini, mata Raja Kera Laut Merah berangsur-angsur berubah aneh. Mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya putih. Mereka berevolusi menjadi sepasang mata Yin dan Yang. Melihat melalui kehampaan, mereka menangkap jejak yang tersisa dari Yin dan Yang. Semuanya, ikuti aku. Raja Monyet Laut Merah berkata dengan sungguh-sungguh. Mata Raja Kerapotian berkedip dan dia akan melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Raja Kera berdarah di sebelahnya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Bautian, kita tidak bisa mengurus ini. Raja Klan Kera berkata dalam transmisi suara. Raja Kerapotian mengerutkan kening dan berkata, Cihai dan Yang lainnya akan menyusul dan Yuan Huang pasti akan mati. Apakah kita hanya duduk diam? Identitas Suzimo tidak diketahui dan asal-usulnya tidak diketahui. Jangan bertindak gegabu, kata Raja Klan Kera Darah lainnya melalui transmisi suara. Raja Potian Ape berkata, Meski begitu, Suzimo membantu kami bernafas, dan Yuan Huang juga anggota suku kami. Potian, Anda harus jelas, bahwa Suzimo membunuh Raja Alam Fengtian dan telah menyebabkan bencana, yang merupakan dosa keji. Raja Kera Darah pertama berbicara dengan sungguh-sungguh, mengatakan, jika kita campur tangan dalam masalah ini, kita pasti akan kehilangan cengkeraman kita. Kita tidak dapat berdebat dengan seratus kata. Cihai dan yang lainnya pasti akan mengambil kesempatan untuk menuduh kita memiliki roh-roh berdosa. Pada saat itu, garis keturunan Kera Darah kita, saya khawatir kita semua akan terkunci di tanah pertempuran dan perang, dan tidak akan pernah ada hari. Raja Klan Kera Darah lainnya juga berkata, Tuan Dunia menderita penghinaan besar saat itu, dan akhirnya menundukkan kepalanya ke Alam Fengtian. Dia ingin mempertahankan garis kita. Kita tidak boleh mengecewakannya. Raja Potian Ape mengepalkan tinjunya, tidak mengatakan apa-apa, dan secara bertahap menundukkan kepalanya. Kedalaman Dunia Kera Darah Seekor Kera Tua perlahan bangkit, dengan sedikit keraguan melintas jauh di matanya yang berlumpur. Tuan Dunia Kaisar Kera Darah di kepala bagian bawah menyadari pikiran Kera Tua itu, dan dengan cepat berkata melalui pengetahuan spiritualnya, jangan impulsif. Tepat ketika Kera Tua itu hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan bahwa dua paksaan psikis yang kuat langsung menyelimutinya. Kera Tua itu menutup matanya, berdiri diam untuk waktu yang lama, akhirnya menghela nafas, dan duduk kembali. Kedua Junior, sayang sekali. Kera Tua itu berkata dalam hati. Suzimo membawa monyet itu ke depan di terowongan ruang angkasa, mengubah arah beberapa kali selama periode ini, dan berhenti berjalan tiga hari kemudian. Selama tiga hari, keduanya banyak mengobrol di jalan. Berbicara tentang pengalaman mereka setelah kenaikan, Suzimo berbicara tentang harimau, kencing, singa emas, dan rubah kecil, dan juga menyebutkan Eidolon. Namun, sejak menerima beberapa berita tentang Eidolon di alam Feng Tian, belum ada berita. Berhenti sebentar, tidak ada alasan lain, hanya karena monyet itu terluka parah. Darah monyet hanyalah kebangkitan awal. Ditambah dengan tangan berat masuan, selama tiga hari, mengandalkan darah keras sendiri dan obat-obatan, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Bagaimanapun, itu bukan tubuh fisik, ia memiliki kekuatan penyembuhan diri dari keberuntungan Qinglian kelas 12. Monyet itu bertemu kembali dengan Suzimo, sangat bersemangat, dan dia tidak ingin beristirahat. Setelah tiga hari, kondisi monyet semakin memburuk. Luka di tubuh keras sudah tidak bisa diseret lagi. Selain itu, mereka berdua sudah jauh dari dunia kera darah, dan seharusnya sudah keluar dari bahaya, Suzimo mencari bintang tak bernyawa di dekatnya dan mendarat. Buka gua samping untuk menyembuhkan monyet. Cedera monyet itu sangat serius, tetapi bagi Suzimo, itu tidak terlalu sulit. Suzimo mengandalkan nasib baik dari garis keturunan Qinglian untuk melepaskan jari-jari lotus, mengirimkan vitalitas yang kaya dan murni ke dalam tubuh monyet. Luka di tubuh monyet secara bertahap diperbaiki, dan kecepatannya semakin cepat. Di sekitar lubang darah yang mengejutkan di dada, granulasi halus tumbuh dengan gila, terjerat dan terhubung. Menurut tren ini, dalam waktu kurang dari sehari, monyet dapat pulih 7 atau 88. Monyet itu menyembuhkan dirinya sendiri di dalam gua, Suzimo menjaganya, menutup matanya dan beristirahat. Sekitar dua jam kemudian, Suzimo merasa sedikit, tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Baru saja, rasa krisis tiba-tiba muncul di hatinya, dan dengan cepat menghilang, seperti keinginan, dan seperti ilusi. Berkultivasi ke wilayahnya, terutama dengan bantuan kesadaran spiritual, rasa krisis ini tidak akan pernah muncul begitu saja. Cedera monyet belum sembuh. Suzimo mengerang sejenak, lalu membangunkan monyet itu, dan berkata, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, kita harus segera pergi. Melihat ekspresi Suzimo yang bermartabat, monyet itu juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan segera terpental dari tanah. Ketika keduanya meninggalkan gua, Suzimo melihat ke atas dan pupil matanya sedikit menyusut. Dalam induksinya, setidaknya ada 10 raja yang tersembunyi di sekitar bintang ini. Suzimo secara langsung mendesak kesadaran ilahinya untuk melepaskan hantu Yin dan Yang, bersiap untuk merobek kekosongan dan melarikan diri dari tempat itu bersama monyet. Dua binatang kecil masih ingin melarikan diri. Tiba-tiba, teriakan nyaring terdengar di seluruh dunia. Segera setelah itu, tangan besar yang menutupi langit dengan rambut panjang jatuh dari langit, meledak dengan aura menghancurkan dunia dan diselimuti menuju tempat di mana mereka berdua berada. Bab 3000 Gemuruh Tangan besar berambut panjang ini meledak menjadi kengerian yang mencekik, tebal dan kuat. Sebelum benar-benar turun, gunung-gunung di sebelah Suzimo sudah mulai runtuh. Bintang besar di bawah kakinya mulai bergetar terus-menerus dan celah besar retak di tanah. Bumi bergetar. Lokasi kedua orang itu perlahan runtuh dan sidik jari lima jari yang besar muncul. Terlalu kuat. Kekuatan semacam ini bahkan dapat menghancurkan bintang ini yang benar-benar di luar jangkauan yang dapat ditanggung Suzimo. Orang yang menembak pasti Raja Puncak bahkan lebih kuat dari Raja Kun Bumi yang pernah dia bunuh. Bagaimanapun, Raja Dikun adalah milik mendiang Raja dan tembakan ini kuat dan dia jelas berada di puncak kehidupan. Di luar negeri siang dan malam, Suzimo sendiri membunuh dua Raja Puncak. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia dapat bersaing secara langsung melawan Raja Puncak. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, dunia yang besar. Pada awalnya, alasan utama dia bisa berhasil adalah karena pengekangan Raja Abadi Yulan. Sekarang, telapak tangan raksasa berambut panjang ini datang, menghalangi ruang antara Suzimo dan dua lainnya. Terowongan luar angkasa yang baru saja dia buka dihancurkan oleh telapak tangan raksasa berambut panjang ini tidak dapat melarikan diri ke dalamnya. Suzimo mendesak roh primordial untuk melepaskan hantu di langit lagi. Di belakangnya, menopang langit Gua Yin dan Yang, dua hantu langit Gua dari makam pedang Daluo. Namun meski begitu, itu masih tidak bisa menahan kekuatan telapak tangan raksasa berambut panjang itu. Dua hantu langit Gua baru saja muncul, dan mereka langsung runtuh. Tapi perapalan mantra Suzimo belum berakhir. Delapan kekuatan ilahi gigi, empat kepala dan delapan lengan, pedang abadi, berbagai Buddha dan naga, enam reinkarnasi, kecantikan instan, penjara ruang dan waktu, api langit merah terang, Yin dan Yang. Sembilan kekuatan magis tertinggi meledak seketika. Orang yang baru saja menembak adalah Scarlet Sea Monkey King yang diketahui diburu. Raja Kera Laut Merah memperhatikan serangan balik Suzimo dari bawah, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, diikuti oleh sarkasme dan penghinaan. Roh sejati, memahami sembilan kekuatan magis tertinggi, dan bahkan mampu melepaskannya pada saat yang sama, hampir belum pernah terjadi sebelumnya, yang benar-benar mengejutkannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan-kekuatan magis tertinggi, itu tidak bisa mengancamnya. Sembilan kekuatan gaib tertinggi ditumpangkan satu sama lain, dan itu tidak ada gunanya. Dia bahkan tidak perlu menggunakan cihai kevskainya, itu sudah cukup untuk menghancurkan semut ini sampai mati. Serangan balik Suzimo baginya tampaknya tidak lebih dari seekor binatang buas yang terperangkap yang bertarung dengan lengan seorang pria sebagai mobil. Seperti yang diprediksi. Dengan sembilan kekuatan magis tertinggi, dan dua hantu langit gua mengenai telapak tangan raksasanya, Raja Kera Laut Merah hanya merasakan sedikit perlawanan dan sedikit rasa sakit. Dia mengedarkan vitalitasnya sedikit, ketidaknyamanan ini menghilang, dan telapak tangan raksasa terus menekannya. Mendadak. Raja Kera Laut Merah sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya berubah, telapak tangannya gemetar, dan dia mundur tanpa sadar. Umur panjangnya menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dia sekarang berusia 370 ribu tahun, 1 juta tahun, dan lebih dari 600 ribu tahun kehidupan. Tetapi pada saat itu, kehidupan positifnya telah hilang selama 100 ribu tahun. Sama seperti dia terkejut, dan ketika dia menarik tangannya, hidupnya hilang lagi selama 100 ribu tahun. Dalam sekejap mata, kehidupan 200 ribu tahun telah menghilang, dan tidak ada tanda-tanda pemulihan. Raja Kera Laut Merah tidak bisa menjaga Suzimo di atas dan di bawah, dan meraung, langsung melepaskan guanya yang sempurna, dan lautan darah muncul di belakangnya. Kesempurnaan datang ke langit, dan akhirnya menghentikan pengurangan umur, dan krisis diangkat. Namun meski begitu, dia kehilangan 200 ribu tahun penuh kehidupan. Terlebih lagi, Raja Kera Laut Merah benar-benar tidak bisa dijelaskan, entah bagaimana katanya. Suzimo di bawah merasakan adegan ini, diam-diam berkata kasihan. Faktanya, dia juga tahu bahwa bahkan jika sembilan kekuatan gaib tertinggi ditumpangkan, dia tidak akan bisa melukai Raja Puncak. Alasan mengapa dia melepaskan semuanya adalah karena dia ingin menyembunyikan aroma instan di dalam tanpa diketahui. Hanya kekuatan magis tertinggi ini yang bisa menjadi ancaman bagi Raja Puncak. Raja Kera Laut Merah memang terkena, tetapi dia bereaksi sangat cepat, menopang gua yang sempurna, dan menggunakan tauisme yang lebih kuat untuk menghapus tauisme Fanghua Instan dan menyingkirkan krisis. Sebagian besar waktu, ketika Suzimo melepaskan Fanghua Instan, dia akan memilih lawan dengan sedikit umur panjang. Dengan cara ini, ada kemungkinan lebih besar bahwa satu pukulan akan membunuh. Seorang Raja Puncak seperti Raja Kera Laut Merah, bahkan jika rentang hidupnya berkurang 200 ribu tahun, dia masih di puncaknya, dan kekuatan tempurnya tidak berkurang. Pergilah. Suzimo memberikan minuman ringan, dan dua batu suci cahaya lilin dan yuying muncul, melepaskan Tai Yin dan Yang, siap untuk melarikan diri dari sini. Dalam keadaan perang ini, kekosongan di sekitarnya hancur dan terdistorsi, dan bahkan Raja Gua, sulit untuk membangun terowongan ruang angkasa dan pergi sesuka hati. Tai Yin dan Yang melarikan diri, tetapi tidak dibatasi. Huh. Ingin pergi. Tai Yin dan Yang baru saja dibebaskan, dan ada dua rep dari kedua sisi daerah sekitarnya. Saat berikutnya, tongkat panjang gelap jatuh dari langit, dan ada suara rengekan yang keras, dan kekuatan itu tenggelam, dan langsung menuju penutup surgawi monyet untuk menghancurkannya. Mata Suzimo melompat liar. Kekuatan tongkat ini jelas telah mencapai tingkat Raja Puncak. Raja Puncak kedua tiba. Hanya Raja Puncak, dia tidak bisa menolak, apalagi dua Raja Puncak. Selain itu, setidaknya ada sepuluh Raja di sekitar bintang ini yang menatapnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan jantung berdebar. Sebuah pistol besar ditembakkan dari tusukan diagonal, melayang di udara, dan menusuk langsung ke dadanya. Sebelum pistol itu tiba, dia sudah mencium bau kematian yang kuat. Raja Puncak ketiga. Kedua Raja Puncak ini masing-masing menargetkan Suzimo dan monyet, dengan serangan yang ganas dan niat membunuh yang mengerikan. Apalagi melarikan diri, jika mereka tidak bisa menahan kali ini, keduanya harus menjadi mayat di tempat. Dalam sekejap mata, keduanya dalam bahaya, hidup mereka tergantung pada seutas benang. Cedera monyet belum sembuh, menghadapi serangan Raja Puncak, sama sekali tidak berdaya. Meski begitu, dia masih mengeluarkan darah, dan matanya penuh dengan semangat juang. Menghadapi Raja Puncak, monyet itu masih tak kenal takut dan mengaum dengan keras. Tetapi antara kedua belah pihak, kesenjangan kekuatan terlalu besar. Tongkat panjang Raja Puncak belum tiba, hanya mengandalkan hembusan angin yang datang dari tongkat panjang itu, tongkat panjang besar di tangan monyet itu hancur. Delapan kesengsaraan Lingbao, di depan Dongtian Lingbao, benar-benar rentan. Wow! Pada saat ini, gelombang laut di tubuh Suzimo mengamuk, dan darahnya diberi energi secara ekstrim, dan trate hijau besar meledak di belakangnya, membumbung ke langit, itu tidak mungkin. Dua belas cincin daun trate terus mekar, trate hijau bergoyang, dan langit berbintang bergetar. Anomali garis keturunan Suzimo, nasib baik kelas 12 Kinglian. Apa? Anomali garis keturunan ini datang, dan tiba-tiba beberapa suara kecurigaan terdengar. Daun trate besar menutupi kepala monyet dan melindunginya di bawah tubuhnya. Pada saat yang sama, Suzimo mendesak roh primordial untuk melepaskan metode rahasia lagi, mata kirinya hitam pekat, dan mata kanannya putih, meledak dua sinar hitam dan putih, jatuh pada kocokan taiyi di tangannya. Suzimo dengan cepat menulis 12 rune misterius di kehampaan. Enam ding Liu Jia memegang buku, para dewa dan hantu tersebar. Teriak Suzimo. Di sekelilingnya, 12 rune berevolusi menjadi 12 dewa dengan aura menakutkan, 6 laki-laki dan 6 perempuan, tepatnya metode rahasia taiyi, 6 dewa ding dan Liu Jia. Terima kasih telah menonton!